Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sahabat, kali ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk berjalan-jalan mengelilingi kota pemangkat Nah sekarang mula-mula kita akan menuju ke Tanjung Batu di pantai Kita menelusuri lorong yang di samping kiri kita ada masjid agung yaitu masjid Al-Taqwa pemangkat yang begitu megah dan kita berjalan lurus saja untuk menuju ke Tanjung Batu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah pantai sudah terlihat dan kita baru sampai di posisi pantai Tanjung Batu Ada yang lagi mancing tuh, ayo kita tanya-tanya Sembilang bang? Sembilang bang? Sembilang bangi ya? Sembilang bangi ya? Sembilang bang Boleh melihat juga bang? Boleh melihat juga? Terima kasih telah menonton! 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 Pantai Tanjung Batu dapat ikan semilang Oke bang terima kasih Sekarang kita istirahat dulu minum ngopi-ngopi Tepatnya di depan gereja yang di tengah kota pemangkat Yang posisinya tidak jauh dengan berbukitan gunung Di sebelah sana ada kelenteng gunung Kelenteng orang Tionghoa Di sini pangkat mayoritasnya memang banyak orang Tionghoa Dan kita sebentar lagi akan menyelusuri jalan ke sekitaran bukit Tepatnya menuju ke desa Jelutung Oke dan sekarang kita sudah menuju ke arah desa Jelutung Yang tembusan jalannya ke desa Sebangkau Nah sahabat kita di sini Sepanjangan jalan di sebagian kaki bukit atau kaki gunung Kita melihat deretan banyak kelenteng-kelenteng warga Tionghoa Yang disekelilingi oleh bukit-bukit Dan di sini sepanjang jalan kita menyaksikan banyak kelenteng-kelenteng yang besar ya sahabat Atau pekong bahasa daerahnya Karena di sini asal mulanya desa Jelutung Warganya memang sudah dari asal warga Tionghoa Dan warga suku Melayu Dan yang lainnya hanyalah campuran atau kawinan silang Datang pagi di cari siang Datang esok, datang beye malam Datang bukit di lalu dia Datang esok, datang beye malam Datang bukit di lalu dia Terima kasih telah menonton! 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 dan disini mata kita dimanjakan oleh keindahan panorama desa yang cukup bersih masih asri sejuk banyak pepohonan dan warga penduduknya sudah maju-maju semua sudah punya wawasan semua dan kita disini dimanjakan oleh pemandangan-pemandangan pesisiran tepi bukit yaitu bukit pemangkat dan kita terus melihat ada kelenteng-kelenteng warga Tionghoa yang begitu megah indah dipandang mata yang warnanya mayoritasnya memang merah ya sahabat nah pohon-pohonnya rimbun dan udaranya terasa sejuk jalannya juga mulus dan banyak berliku-liku suatu tantangan bagi kita pengendara di sepanjangan jalan di sebelah kanan ke arah bukit kita di menyaksikan begitu banyak makam-makam atau kuburan warga Tionghoa dan sepanjangan jalan hanya seling sedikit terus ada makam lagi nah itu menandakan banyaknya makam bahwa di daerah ini dulunya dihuni oleh banyak waga Tionghoa yang berpemukiman di sini ya sahabat datang iso datang be malam datang du sisi lalu dia datang iso datang be malam datang du sisi lalu dia selamat menikmati nah sekarang kita sudah keluar ke jalan raya yaitu arus Singkawang Sambas tepatnya di depan gereja dan kita lanjut menuju ke arah kota Singkawang nah di depan kita sebentar lagi ada jembatan sebang musik musik jika 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 tidak mempelajaran jika 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 jangan pake jika jangan pake jika 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 tidak melembang jika 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 jika-jika jika jika-jika tenang bertujung pada reaksi saya berhenti sejenak untuk melihat pemandangan indahnya sungai di jembatan sebangkau yang sangat bersih kemudian kita lanjut jalan lagi jangan lupa bantu channel ini untuk like subscribe dan share ya sahabat terima kasih selamat menikmati